Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang berbahagia Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang masih melimpahkan kepada kita Rahmatnya, Hidayahnya dan Inayahnya Setelah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat itu Ada pun yang kedua Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Sebagai uswah hasanah kita Telah dan terbaik umat manusia sepanjang zaman Di kesempatan ini insyaallah akan kita bahas Di bab awal fi'ah kamil janais Tentang hukum-hukum yang terkait dengan jenazah Di bab ini untuk pertama kita akan membahas Apa yang perlu dilakukan ketika orang Sedang sakit sampai pada saat wafat Atau kalau dalam bahasa lain Prakematian Tentu kita juga tidak tahu ini orangnya akan mati akan Sembuh Tapi prinsipnya adalah Pada saat kita mendampingi orang yang sedang Sakit Karena yang namanya ajal dan kematian Tidak ada yang tahu Bapak ibu dan saudara yang berbahagia Yang dirumatilah Allah SWT Termasuk disini juga Apa yang perlu dikerjakan oleh orang yang sedang Sakit Untuk pertama adalah Wujubusyabri Jadi wajibnya bersabar Baik orang yang sakit Maupun orang yang Mendampingi orang yang sakit Karena kadang-kadang orang yang didampingi ini sudah Bisa sabar Tapi yang mendampingi tidak bisa Sabar Makan Disuruh Ngambilkan Minum Latenan Pada saat lagi repot Diminta untuk menyediakan Suatu keperluannya Kadang-kadang Kalau keluarganya tidak dibekali dengan Kesabaran yang tinggi Itu kemudian Membuat Naik darah Atau ada rasa Jengkel dan seterusnya Karena merawat orang yang sedang sakit Itu bukan perkara yang Mudah Butuh kesabaran Demikian pula Orang yang sedang sakit Ini juga harus Sabar Yang bagi Lil muslim Iza nazal abihi durrun Fala yata sakhod Maka sudah sepantasnya Bagi seorang muslim Ketika Tertimpa Suatu musibah Maka hendaknya Tidak misuh Tidak marah Atau tidak Dalam keadaan Kufur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak menampakkan Kekesalannya Tidak menampakkan Dirinya kecewa Itamarallahu Rasuluhu Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Dan Rasulnya Memerintahkan Bishabri Untuk bersabar Jadi Disini diperintahkan Untuk bersabar Ghaira annahu La ba'asa Ayyakula Ayyakulal marid Iza su'ila Anhalihi Dan tidak mengapa Kalau ditanya Tentang sakitnya Lalu dia menjelaskan Tentang Sakitnya Saya sakit Panas Saya sakit Demam Saya pusing Ini tidak mengapa Ketika Dalam keadaan Ditanya Jadi tidak boleh Kemudian Kalau ada orang yang bertanya Sedang sakit apa Bapak Mohon maaf Saya tidak mohon jawab Takut mengeluh Ini malah merepotkan Yang tanya pun Juga bingung Sehingga Kalau dalam posisi Ditanya Maka itu tidak termasuk Mengeluh Tidak mengapa Kalau kemudian Menyebutkan Sakitnya Bapak Ibu Dan inilah kondisi Orang yang sedang Sakit Kondisi ketika Orang sedang Menerima Musibah Maka hendaknya Mengucap Walhamdulillah Ala kulihal Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap Keadaan Ini pada saat Kita menerima Musibah Kalau kita Mendapat nikmat Maka ucapannya adalah Alhamdulillah Binikmatihi Tatimushalihat Maka orang yang Beriman ini Dalam keadaan Menerima musibah Masih mengucap Alhamdulillah Pada saat senang Masih mengucap Alhamdulillah Ujungnya saja Yang beda Kalau pada saat Nikmat Ucapannya adalah Alhamdulillah Binikmatihi Tatimushalihat Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa Menyempurnakan Amal Kebaikan Tetapi Kalau pada saat Kita sedang Ditimpa musibah Yang kita ucapkan Adalah Walhamdulillah Ala kulihal Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap Keadaan Karena memang Inilah yang terbaik Kita tetap Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun dalam Keadaan sedang Sakit Sebagaimana disebutkan Oleh Sheikh Muhammad Ibn Suley Al-Usaimin Ketika beliau Menjelaskan Tentang Sabar Bahwa tingkatan Orang yang sabar Itu ada Empat Atau tingkatan Orang yang ketika Sedang menerima Musibah Yang pertama Adalah Yang paling buruk Itu adalah Dalam Keadaan Misuh Apa ini Kalau bahasa Yang bisa Mengumpat Misuh Mengeluh Jadi protes Ini yang Buruk Maka ketika kita Menterima musibah Hendaknya Jaga lisan kita Jangan sampai Lisan kita Kemudian Menggerutu Valayata Sahot Jangan sampai Lisan kita Menggerutu Dan menampakkan Bahwasannya diri kita Kecewa Maka lisan ini Perlu Dijaga Bagaimana caranya Agar tidak Mengeluh Maka ini adalah Tingkatan yang buruk Ketika kemudian Mengeluh Maka kemudian Tahapan yang kedua Itu adalah Yang Sabar Jadi Kalau pertama Tadi adalah Mengeluh Yang kedua Adalah Sabar Sabar ini Menurut Beliau Bahwasannya Orang yang sabar Itu tidak harus Pelong Boleh di dalam Hati Boleh di dalam Dada itu Terasa Berat Tetapi Lisanya dijaga Untuk bisa Menerima Musibah Tersebut Jadi Dadanya Terasa Sesak Pikirannya Terasa Berat Meskipun Seperti itu Lisanya Tidak Mengeluh Menerima Itu Meskipun Dengan Rasa Berat Maka ini Masih Kategori Orang yang Sabar Menahan Keinginan Untuk Menangis Menahan Rasa Yang berat Yang ada Biasanya Disini Ada Terasa Apa Mau Nangis Muntup Muntup Misalnya Tetapi Masih bisa Dikendalikan Sehingga Lisanya Tidak Mengeluh Maka Ini Kategorinya Orang yang Sabar Tetapi Sabar Ini Menurut Nabi Adalah Sabar Itu Pada Saat Pertama Kali Menerima Musibah Kalau Sudah Tiga Tahun Dua Tahun Bilang Sabar Itu Bukan Sabar Jadi Ada Orang Rumahnya Kebakaran Lalu Dia bercerita Tentang rumahnya Yang kebakaran Sepuluh tahun Kemudian Dan dia bilang Sabar Maka itu Bukan Sabar Karena pada Saat Kebakaran Misuh Misuh Maka Ini Bukan Sabar Karena Sudah Berlalu Selama Sepuluh Tahun Atau Ada Ada Orang Yang Terkena Musibah Ditinggal Sama Istrinya Kemudian Marah-marahnya Luar biasa Murkanya Luar biasa Di Sosial Media Itu Semua Kata-kata Diungkapkan Semua curahan Hati Ini Keluarkan Semua Di sana Tetapi Kemudian Setelah Menikah Lagi Dia bilang Sabar Maka Ini bukan Sabar Karena Sabar Itu Pada Saat Pertama Menerima Musibah Demikian Pula Ketika Seseorang Di jalan Dompetnya Jatuh Pada Saat Dompetnya Jatuh Menyalah-nyalahkan Orang Menyalahkan Dirinya Sendiri Mengingat Harusnya Untuk Belanja Ini Untuk Belanja Itu Dan Seterusnya Tetapi Kemudian Tiga Hari Kemudian Ketika Ada Orang Yang Datang Antara Dompetnya Uangnya Untuh Dia bilang Sabar Maka Itu Bukan Sabar Karena Sudah Berlalu Beberapa Saat Itu pun Setelah Duitnya Ketemu Sabar Itu Pada Saat Pertama Menerima Musibah Termasuk Pada Saat Sedang Sakit Atau Keluarganya Meninggal Dunia Maka Ketika Pertama Kali Mendengar Keluarganya Meninggal Dunia Dia Tidak Misuh-misuh Dan Dia Bisa Menahan Dirinya Untuk Tidak Meratap Maka Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Wujud Kesabaran Kita Ada Pun Tingkatan Yang Ketiga Ini Yang Lebih Baik Kalau Pertama Tadi Tidak Baik Mengeluh Yang Kedua Ini Baik Yang Ketiga Lebih Baik Apa Yang Lebih Baik Ritu Jadi Adanya Musibah Seolah-olah Tidak Ada Musibah Biasa Saja Ketika Menerima Musibah Seperti Tidak Ada Apa-apa Jadi Ketika Ada Musibah Dia Bisa Menerima Musibah Tersebut Dengan Lapang Dada Ini Kondisi Yang Tidak Bisa Dialami Oleh Semua Orang Kalau Untuk Sabar Tadi Itu Dalam Keadaan Sabar Itu Kadang-kadang Masih Menahan Rasa Berat Tetapi Orang Yang Rito Itu Tidak Merasa Berat Jadi Seolah Biasa-biasa Saja Tidak Terjadi Apa-apa Kemudian Tingkatan Yang Terbaik Itu Adalah Yang Terakhir Yang Keempat Yaitu Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Masih Bisa Mengucap Alhamdulillah Alakulihal Pada Saat Menerima Musibah Dalam Keadaan Lapang Dada Dalam Keadaan Ringan Ini Yang Terbaik Namun Demikian Bapak Dan Saudara Minimal Kita Bersikap Sabar Ini Minimal Bapak Dan Saudara Ibu-ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Berbahagia Yang 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 Kedua Itu Tadi Yang Pertama Wajib Bagi Kita Untuk Sabar Yang Kedua Istihbabu At Dadawi Istihbabu Tadawi Dianjurkan Untuk Berubat Jadi Pada Saat Sakit Itu Dianjurkan Untuk Berubat Dianjurkan Dianjurkan Bagi Bagi Seorang Muslim Yang Sedang Sakit Dengan Obat Obatan Yang Mubah Jadi Dianjurkan Bagi Orang Beriman Pada Saat Sakit Itu Berobat Dengan Obat Obatan Yang Mubah Artinya Tidak Boleh Berobat Dengan Sesuatu Yang Haram Sesungguhnya Allah Tidak Menurunkan Penyakit Melainkan Allah Menurunkan Obat Maka Berubat Jadi Disini Ada Anjuran Allah Tidak Menurunkan Penyakit Melainkan Allah Menurunkan Obat Maka Fatadawaw Berubatlah Jadi Pada Saat Sakit Itu Berubat Bukan Pada Saat Sakit Kemudian Tidak Berubat Karena Diantara Bentuk Ikhtiar Kita Hendaknya Berubat Sebagaimana Perintah Nabi S.A.W. Beliau Anjurkan Kepada Kita Untuk Berubat Namun Demikian La Yajuzud Tadawi Bil Muharram Tidak Diperbolehkan Berubat Dengan Sesuatu Yang Haram Karena Betapa Banyak Orang Yang Mereka Pada Saat Sakit Kemudian Berubat Dengan Apa Saja Yang Tidak Peduli Halal Ataupun Haram Tidak Peduli Halal Ataupun Haram Seperti Misalnya Kal Khamri Pakai Khamer Seperti Daging Babi Bahkan Kalau Di Tempat Kita Terkenal Misalnya Sate Jamu Padahal Jamu Apa Bukan Bukan Itu Adalah Sesuatu Yang Haram Kalau Orang Luar Jogja Tidak Tau Ini Kalau Itu Adalah Sesuatu Yang Haram Karena Di Tempat Kita Biasanya Kalau Orang Menjual Tulisan Sate Jamu Itu Artinya Yang Dijual Adalah Sate Anjing Atau Segawon Jadi Meskipun Tulisannya Sate Jamu Orang Luar Jogja Bisa Jadi Dia Menyangka Jamu Betulan Begitu Sudah Dikonsumsi Ada Yang Ngasih Tahu Kagetlah Dia Kalau Itu Adalah Daging Anjing Nah Bapak Dan Saudara Padahal Itu Bukan Jamu Kenapa Bukan Jamu Karena Di dalam Berobat Itu Dianjurkan Berobat Dengan Yang Halal Dengan Yang Mubah Bukan Berobat Dengan Yang Haram Sebagaimana Liqaulir Rasul 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 Bersabda Inna Allaha Lam Yaja'al Shifa'akum Fima Harrama Alaikum Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menjadikan Obat Bagi Kalian Dengan Yang Diharamkan Untuk Kalian Jadi Disini Rasul Bersabda Sesungguhnya Allah Tidak Menjadikan Obat Bagi Kalian Dengan Sesuatu Yang Haram Bagi Kalian Maka Kalau Sesuatu Itu Haram Bagi Kita Maka Itu Bukanlah Obat Meskipun Banyak Orang Merekomendasikan Karena Kadang-kadang Orang Memberikan Rekomendasi Dengan Sesuatu Yang Haram Maka Kalau Ada Rekomendasi Dengan Sesuatu Yang Haram Diminta Untuk Menjadi Obat Maka Hendaknya Kita Tinggalkan Meskipun Dalam Keadaan Orang Tersebut Menawarkan Gratis Karena Kadang-kadang Yang Haram Ini Penawarannya Menarik Responnya Bagaimana Kalau Kalau Kita Ini Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Percaya Dengan Petunjuk Rasulullah Sallallahu Sallam Mestinya Kita Menolak Mestinya Kita Menolak Karena Itu Adalah Sesuatu Yang Haram Karena Yang Namanya Obat Tidak Sempatasnya Berobat Dengan Yang Haram Maka Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Dirahmat Allah Subhanahu Ta'ala Kita Perlu Memahami Mana Mana Yang Haram Mana Mana Yang Boleh Supaya Kita Tidak Terjatuh Kepada Pengubatan Yang Dilarang Apalagi Kalau Sudah Pakai Hewan Hewanan Sudah Pakai Binatang Melata Misalnya 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 Ada Ada Yang Menganjurkan Oh Itu Kalau Biar Sembuh Harus Menyembeli Pak Misalnya Ular Misalnya Karena Banyak Orang Masyarakat Yang Menyangka Bahwasanya Ular Itu Adalah Halal Padahal Ular Ini Termasuk Hewan Yang Dilarang Untuk Dikonsumsi Tetapi Karena Orang Awam Mengira Ini Adalah Sesuatu Yang Halal Dan Dibolehkan Bisa Jadi Dengan Yang Lainnya Yang Banyak Dilakukan Diburu Untuk Berubat Padahal Itu Adalah Sesuatu Yang Haram Yang Ketiga Jawazul Istirqa Bolehnya Minta Rukyah Jadi Pada Saat Sakit Itu Boleh Minta Rukyah Pertama Tadi Wajib Sabar Yang Kedua Dianjurkan Berubat Berubat Dengan Yang Mubah Bukan Dengan Yang Haram Yang Ketiga Boleh Minta Rukyah Ya Juzulil Muslim Al Istirqa Bolehnya Bagi Seorang Muslim Untuk Minta Rukyah Bil Ayat Al Quraniyah Dengan Ayat Al Quran Wal Atiyatin Nabawiyyah Dengan Doa Doa Dari Nabi S.A.W. Demikian Pula Dengan Kata Kata Yang Baik Sebagaimana Rasul S.A.W. Pernah Bersabda Tidak Mengapa Dengan Rukyah Selama Tidak Syirik Kenapa Beliau Menyebut Begitu Karena Ada Rukyah Yang Syirik Jadi Karena Ada Rukyah Yang Syirik Maka Perlu Cari Rukyah Yang Tidak Syirik Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Berbahagia Yang Dirumah Tidak Maka Kalau Sedang Menderita Sakit Silahkan Kalau Kemudian Misalnya Mau Merukyah Diri Sendiri Atau Kemudian Dirukyah Oleh Orang Lain Selama Tidak Iktimat Selama Tidak Bertawakal Atau Menyandarkan Kepada Perukyahnya Karena Ada Hadis Yang Populer Hadis Yang Terkenal Yang Sampai Kepada Kita Tentang Orang-orang Yang Nanti Tidak Masuk Surga Dengan Kecuali Dengan Dihisab Jadi Kecuali Dengan Dihisab Karena Ada Di Antara Orang Yang Masuk Surga Itu Tidak Dihisab Dan Tidak Di Adab Tidak Dihitung Tidak Diberiksa Dan Tidak Disiksa Maka Disitu Rasul Menyebut Di Antara Orang Yang Nanti Akan Dihisab Itu Adalah Orang Yang Minta Di Rukyah Jadi Orang Yang Minta Di Rukyah Disana Disebutkan oleh Nabi Mereka Adalah Orang Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Tanpa Diberiksa Tanpa Disiksa Tanpa Hisab Dan Tanpa Disiksa Tidak Ada Perhitungan Disana Langsung Masuk Surga Itu Cirinya Adalah Yang Pertama Layas Tarkun Tidak Minta Di Rukyah Kemudian Yang Kedua Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Layat Tato Yerun Mereka Tidak Bertatoyur Kemudian Yang Ketiga Layak Tawun Mereka Tidak Berobat Dengan Kai Kemudian Yang Keempat Wa Ala Rabbihim Yatawakkalun Mereka Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Beliau Menyebutkan Ciri Ciri Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Beliau Menyebutkan Dek Empat Pertama Adalah Tidak Minta Di Rukyah Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Berbahagia Yang Dirahmat Allah Subhanallah Apa Makna Tidak Minta Di Rukyah Disini Sheikh Sofi Rohman Mubarak Furi Menjelaskan Maknanya Adalah Tidak Minta Di Rukyah Dengan Rukyah Syirkiah Atau Rukyah Yang Tidak Syari Ini Menurut Syekh Sofi Rohman Mubarak Furi Makna Yang Kedua Tidak Minta Di Rukyah Itu Adalah Sebagaimana Yang Disebutkan Syekh Abdul Aziz Bin Bas Maknanya Adalah Tidak Iktimat Atau Menyandarkan Rukyah Kepada Rukyah Artinya Selain Minta Di Rukyah Dirinya Juga Rukyah Mandiri Dirinya Bertawakalnya Tetap Kepada Allah Bukan Bertawakal Kepada Rukyah Karena Kalau Seseorang Itu Kemudian Mengandalkan Bacaan Orang Lain Mengandalkan Didoakan Oleh Orang Lain Sementara Dirinya Tidak Mau Berdoa Dirinya Tidak Merukyah Dirinya Sendiri Maka Ini Adalah Iktimat Atau Menyandarkan Tawakalnya Kepada Rukyah Maka Ini Tidak Boleh Maka Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Yang Di Roma Tilong Allah Sehingga Jelas Makna Tidak Minta Di Rukyah Adalah Yang Pertama Tidak Minta Di Rukyah Maknanya Adalah Rukyah Yang Tidak Sesuai Syariat Makna Yang Kedua Adalah Ketika Dia Minta Di Rukyah Tidak Boleh Bertawakal Kepada Perukyah Jadi Meskipun Rukyah Syari Maka Hendaknya Jangan Bertawakal Kepada Perukyah Pokoknya Ustadz Aku Pasrah Bongkoan Mari Ini Keliru Atau Kadang-kadang Ada orang Yang sedang Sakit Begitu Sakit Dia Tidak Ikhtiar Tetapi Dia Datang Ke Ustadz Orang Yang bisa Merukyah Tokoh Masyarakat Minta Dirukyah Kemudian Begitu Dia Sembuh Sudah Rukyah Tetapi Ibadahnya Tidak Diperbaiki Lalu Kemudian Begitu Nanti Sudah Sakit Kambuh Lagi Maka Dia Datang Lagi Tidak Ikhtiar Dengan Dirinya Untuk Melakukan Pembentengan Diri Dan Memperbaiki Ibadahnya Maka Ini Namanya Bertawakal Kepada Perukyah Maka sebaiknya Perbaiki Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkuat Ikhtiarnya Tawakalnya Tetap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Kedua Tadi Tidak Bertatoyur Apa Itu Tatoyur Kalau Di Zaman Jahiliyah Tatoyur Itu Menganggap Sial Dengan Burung Jadi Kalau Dahulu Dengan Burung Jadi Kalau Di Tempat Kita Juga Ada Tatoyur Contohnya Apa Oh Ya Kalau Ada Burung Gagak Orang Kemudian Bilang Gondol Nyowo Maka Ini Termasuk Tatoyur Jadi Ini Termasuk Tatoyur Menganggap Sial Dengan Hadirnya Burung Gagak Bapak Bapak Yang Berbahagia Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Selain Burung Gagak Misalnya Burung Perenjak Tau Burung Perenjak Ini Bahasa Indonesia Apa Perenjak Pokoknya Burung Perenjak Kalau Ada Di belakang Rumah Punya Keyakinan Akan Ada Pencuri Kalau Di depan Rumah Akan Ada Tamu Ini Sebenarnya Sudah Dipikir-pikir Tidak Madok Ini Tapi Diakini Oleh Sebagian Masyarakat Ini Repotnya Kalau Rumahnya Depan Belakang Sama-sama Menghadap Timur Yang Depan Menghadap Timur Yang Belakang Menghadap Timur Ada Burung Perenjak Di Tengah-tengah Bagi Yang Belakang Katanya Ada Tamu Yang Depan Maleng Tamunya Repot Ini Jadi Maka Ini Sudah Keyakinan Yang Tidak Benar Dan Tatoyur Ini Menganggap Sial Ini Tidak Mesti Dengan Burung Jadi Tidak Mesti Dengan Burung Ada Yang Menganggap Sial Dengan Hari Lahir Ada Yang Menganggap Sial Dengan Neton Ada Yang Menganggap Sial Dengan Kalau Tidak Membunyikan Lakson Ada Yang Menganggap Sial Kalau Tidak Memberikan Biasanya Apa Kalau Di Jembatan Itu Ayam Misalnya Dan Seterusnya Ini Termasuk Bentuk Tato Tatoyur Maka Tidaknya Kalau Ada Pikiran Pikiran Yang Semacam Itu Mengkogek Ngini Mengkogek Nguno Karena Ada Kepikiran Nanti Sial Dan Seterusnya Nabi Mengajarkan Sebuah Doa Allahumma La Toyro Illa Toyruka Wala Khair Illa Khairuka Wala Ilaha Ghairuka Ya Allah Tidak ada Kesialan Kecuali Yang Sudah Engkau Tetapkan Dan Tidak ada Kebaikan Kecuali Kebaikan Yang Sudah Allah Tetapkan Dan Tidak ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Selah Inmu Ini Diantara Doa Yang Diajarkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Kemudian Was-was Merasa Jangan-jangan Ada Sesuatu Biasanya Misalnya Ketika Seorang Ibu Lagi Ngiris Berambang Lalu Tangannya Kena Terus Waduh Anakku Ini Tatoyur Gionopoyo Padahal Karena Kurang Hati-hati Kemudian Tangannya Kena Maka Jawabannya Gionopoyo Dengan Kurang Hati-hati Nah Itu Jawabannya Tidak Ada Hubungan Dengan Anaknya Kena Apa Kadang-kadang Ambil Gelas Ternyata Kesampluk Lalu Kemudian Kepikiran Waduh Gionopoyo Maka Maka Hati-hati Hati-hati Padahal Padahal Hati-hati Mimpi Giginya Tanggal Kenapa Harus Berpikir Aneh-aneh Jadi Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Kalau Memang Kita Merasa Kepikiran Yang Aneh-aneh Maka Segera Berdoa Allahumma La Taira Illa Tairuka Wala Kaira Illa Kairuka Wala Ilaha Gairuka Untuk Menepis Keyakinan Keyakinan Yang Aneh-aneh Tadi Yang Berikutnya Yang Ketiga Itu Tidak Berobat Dengan Kai Dengan Sundutan Besi Panas Wallah Alam Saya Tidak Begitu Paham Tentang Jenis Pengobatan Ini Karena Memang Di Tempat Kita Tidak Ada Pengobatan Dengan Sundutan Besi Panas Pastinya Itu Kalau Kena Kulit Kita Panas Tetapi Bagaimana Teknisnya Saya Tidak Tahu Silahkan Tanyakan Kepada Orang Yang Paham Tentang Ilmu Pengobatan Kai Prinsipnya Tidak Boleh Berobat Dengan Model Sundutan Besi Panas Besinya Dipanasi Kemudian Di Apa Kalau Bahasa Kita Ditempelkan Ke Bagian Yang Sakit Tetapi Teknisnya Seperti Apa Ilmunya Bagaimana Wallah Alam Bishwab Maka Jenis Pengobatan Ini Termasuk Tadi Penyebab Seseorang Tidak Bisa Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Tidak Kemudian Yang Berikutnya Ciri Yang Ke Empat Wala Rabbihim Yatawakkalun Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Bisa Kita Simpulkan Prinsipnya Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Tadi Adalah Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Bertawakal Kepada Yang Lainya Karena Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Tadi Bapak Dan Saudara Sesungguhnya Menguatkan Mengenai Masalah Anjuran Untuk Senantiasa Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kesimpulannya Adalah Bahwa Minta Rukyah Selama Tidak Bertawakal Kepada Rukyahnya Kita Tetap Berdoa Tetap Ikhtiar Itu Tidak Mengapa Tetapi Kalau Iktimat Menyandarkan Kepada Rukyahnya Maka Itu Menjadi Salah Satu Yang Menjadikan Tidak Bisa Masuk Surga Tanpa Hissab Tanpa Adab Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Dirahmat Ilham Allah Termasuk Disitu Salah Satu Maknanya Sebagaimana Yang Disebutkan Oleh Syekh Syofi Rohman Baruk Furi Maknanya Adalah Rukyah Yang Tidak Sesuai Tuntunan Syariat Dan Disini Untuk Kemudian Minta Rukyah Disini Sebelum Minta Rukyah Tentu Kita Harus Paham Siapa Yang Dimintai Rukyah Jangan Sampai Kemudian Terjerumus Kepada Dukun Yang Penampilannya Seperti Ustadz Karena Sekarang Ini Hampir Susah Dibidakan Mana Dukun Mana Ustadz Sama-sama Pakai Peci Sama-sama Pakai Surban Sama-sama Pakai Baju Koko Sama-sama Pakai Sarung Membedakannya Susah Kalau Dilihat Dari Kostumnya Maka Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Yang Di Rumah Tidak Allah Yang Paling Penting Kita Paham Apa Itu Rukyah Sehingga Kita Tidak Terjerumus Kedalam Rukyah Yang Tidak Sesuai Tuntunan Salah Satu Untuk Menandainya Bahwasanya Rukyah Itu Tidak Sesuai Tuntunan Bacaannya Lirih Karena Rukyah Yang Syari Itu Bacaannya Keras Maksudnya Keras Itu Bersuara Bisa Didengar Oleh Orang Lain Rukyah Yang Sesuai Syari Itu Syaratnya Ada Tiga Ini Sering Saya Sampaikan Yang Pertama Hendaknya Dengan Kalam Allah Sifatnya Atau Namanya Atau Dengan Doa Yang Maksud Dari Nabi Dan Itu Dibaca Dengan Suara Yang Bisa Didengar Oleh Orang Lain Kalau Dukun Itu Umi 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 Itu Apa Bisik Bisik Kalau Dukun Bisik Bisik Yang Kedua Hendaknya Dengan Bahasa Arab Atau Dengan Bahasa Apa Saja Yang Bisa Dipahami Artinya Boleh Bahwa Di Dalam Rukyah Itu Dengan Perkataan Perkataan Yang Tidak Harus Berbahasa Arab Selama Kata-kata Tersebut Bisa Dipahami Itu Boleh Contohnya Misalnya Kita Ambil Air Putih Kemudian Kita Bacakan Dengan Berkata Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Jadikanlah Air Putih Ini Sebagai Penghilang Haus Saya Dan Menumbuhkan Semangat Saya Misalnya Kemudian Ditiup Atau Dengan Kata-kata Yang Lain Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Jadikanlah Air Putih Ini Sebagai Obat Bagi Sakit Saya Kemudian Ditiup Lalu Kemudian Diminum Jadi Tidak Harus Dengan Bahasa Arab Kalau Harus Pakai Bahasa Arab Nanti Baru Mau Doa Saja Sudah Buka Kamus Kamus Giliran Buka Kamus Nanti Masih Berpikir Nah punya Keliru Apa Atau Kadang-kadang Harus Nelpon Guru Ngaji Dulu Bahasa Arab Apa Padahal Tidak Harus Pakai Bahasa Arab Yang ketiga Jika itu terjadi Maka itu terjadi Dengan takdir Allah Bukan karena Perukyahnya Orang yang membaca Itu hebat Karena dalam prinsip Islam yang namanya Rukyah itu berdoa Kepada Allah Allah yang mengabulkan Bukan Perukyahnya Hibat Tapi Allah Yang Mengabulkan Perukyah itu Tidak bisa apa-apa Bisanya Cuma Berdoa Adapun itu Nanti kemudian Terjadi Itu semua Atas izin Allah Dan Allah Yang mengabulkan Maka Tidak ada Ceritanya Yang namanya Perukyah Mengaku Misalnya Saya sering Sampaikan Mampu Manggil Malaikat Untuk Menyembuhkan Sakit Seseorang Apalagi Sampai Mengatakan Mampu Mengundang Rohnya Rasulullah Itu jelas Tidak sesuai Tuntunan Syariat Atau kemudian Ketika baru Datang di rumah kita Lalu kemudian Sudah mulai Cerita Pak Anda tahu Tidak Kenapa Di pojok rumah itu Ada putih-putih Sudah bilang Menyebar teror Begini Maka ini adalah Dukun Putih-putih Apa Pak Rambutnya Panjang Sudah Bikin Aneh-aneh Maka ini Jelas Dukun Karena manusia Normal tidak Mungkin bisa Melihat yang Begitu Tidak Bisa Melihat Bangsa Bangsa Jin Maka Kalau Mampu Melihat Bangsa Jin Prinsipnya Adalah Ketika Dia Mengaku Mengetahui Perkara-perkara Yang Maka Dia Adalah Dukun Sehingga Jangan Sampai Kita Minta Rukyah Malah Terjatuh Minta Kepada Dukun Dan Orang Yang Rukyah Tidak Minta Syarat-syarat Kalau Dia Minta Syarat-syarat Misalnya Harus Dengan Apa Biasanya Pakai Kembang Tujuh Rupa Maka Jelas Ini Bukan Rukyah Syari Nganggu Banyu Segoro Tujuh Pantai Ini Harus Dihitung Parang Tritis Kuwaru Gua Cemara Samas Depok Masih Kurang Dua Mana Lagi Gesing Gelagah Indah Lekok Sampai Tiga Kapupaten Jadi Ini Jelas Tidak Sesuai Syari Atau Memerintahkan Menggantungkan Sesuatu Jelas Tidak Syari Baik Jadi Boleh Orang Yang Sakit Tadi Minta Rukyah Yang Keempat Tahrimut Tama'im Wal'aza'im Diharamkannya Menggunakan Cimat Cimat Jadi Tidak Boleh Menggunakan Sesuatu Yang Digantungkan Atau Cimat Cimat Maka Yuharrimu Diharamkan Ta'liqut Tama'im Jadi Diharamkan Untuk Menggantungkan Apa Semacam Cimat Cimat Atau Mengenakan Cimat Cimat Falaya Juzulil Muslim Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Muslim Itu Ayu'alliqut Tamimatan Untuk Mengalungkan Atau Menempelkan Atau Menggantungkan Cimat Cimat Sebagaimana Nabi Sallallahu Bersabda Man Allako Tamimatan Fakot Ashroka Jadi Nabi Menyebutnya Fakot Ashroka Maka Sungguh Telah Syirik Jadi Barang Siapa Yang Dia Menggunakan Tamimah Atau Cimat Maka Dia Sudah Syirik Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang di Rahmat Allah Maka Kita Perlu Menjauhi Perbuatan Menggunakan Cimat Cimat Ini Pada Saat Orang Sedang Sakit Karena Ini Termasuk Bentuk Kesirikan Kalau Di Tempo Dulu Yang Pernah Saya Jumpai Kalau Ada Orang Sakit Selain Pake Cimat Cimat Itu Biasanya Ditaruh Sapu Gerang Di Atasnya Jadi Bisa Ditanyakan Ke Kasepuan Mungkin Masih Pada Ingat Pak Woko Tahu Biasanya Ditaruh Sapu Gerang Sapu Gerang Itu Sapu Lidi Yang Sudah Usang Jadi Ketika Sakit Tidak Sembuh Maka Kemudian Atasnya Dikasih Sapu Gerang Kenapa Katanya Ini Adalah Ajian Tumbak Sewu Maka Ini Sebenarnya Bukan Tumbak Sewu Lidi Itu Tidak Sampai Seribu Supaya Kemudian Sebagai Tolak Balak Kalau Tidak Itu Biasanya Ditaruh Pisau Kedul Apa Pisau Kedul Ini Pisau Yang Sudah Tidak Tajam Nah Ini Tidak Perlu Kita Melakukan Hal-hal Yang Semacam Itu Saya Dulu Ketika Masih Kecil Di Beberapa Tempat Menjumpai Ketika Orang Sakit Ditaruh Ditaruh Sabu Gerang Atau Besau Atau Lating Yang Sudah Kedul Yang Sudah Tidak Tajam Maka Ini Termasuk Perbuatan Yang Hendaknya Kita Jauhi Kalau Kita Mau Berubat Maka Berubat Sebagaimana Yang Dituntunkan Oleh Syariat Berubat Dengan Cara Yang Ilmiah Atau Juga Dengan Cara Yang Alamiah Artinya Dengan Hirbal Ilmiah Misalnya Dengan Dokter Atau Berubat Yang Sifatnya Ilahiyah Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bisa Berubat Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Rukyah Tadi Atau Juga Berubat Dengan Sesuatu Yang Sifatnya Alami Hirbal Atau Berubat Dengan Sesuatu Yang Sifatnya Ilmiah Seperti Ilmu Kedokteran Modern Itu Boleh-boleh Saja Tetapi Kalau Kemudian Sudah Berubat Dengan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dinalar Irrasional Seperti Tadi Menggantungkan Cimat-cimat Atau Juga Dengan Benda-benda Bertuah Maka Sebaiknya Kita Sebagai Seorang Muslim Meninggalkannya Sebagaimana Nabi Sallallahu Alhamdulillah Pernah Melihat Kepada Seseorang Yang Di Tangannya Itu Ada Gelang Yang Berwarna Kuning Yang Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kepadanya Bahwasannya Itu Termasuk Kelemahan Sebagaimana Nabi Mengatakan Inzi'ha Lepas Dia Fa'innaha Lataziduka Illa Wahnan Karena Sesungguhnya Itu Tidak Akan Menambah Bagi Dirimu Kecuali Kelemahan Jadi Cimat Itu Tidak Akan Menambah Baginya Kecuali Kelemahan Merepotkan Jadi Cimat Itu Tidak Akan Menguntungkan Tapi Malah Merepotkan Tidak Boleh Dibawa Masuk Ke Kamar Mandi Kamar Repotkan Harusnya Tinggal Masuk Kamar Mandi Masuk Sekus Ngeluarin Di luar Itu pun Takut Hilang Minta Teman Tolong Pegangan Ini Ya Dah Repot Kalau Tidak Begitu Ditaruh Di luar Begitu Ditaruh Di luar Mau Perjalanan Ke Jawa Barat Misalnya Sudah Jalan Sampai Purworejo Ingat Wah Jimatku Ketinggalan Dimana Dibantul Balik Lagi Kalau Memang Jimatnya Ini Ampuh Mestinya Datang Sendiri Nyusul Ke Purworejo Ternyata Jimatnya Ini Ketinggalan Meneng Wah Tidak Ngomong Ngomong Harus Dijemput Pula Jadi Ini Merepotkan Kalau Memang Betul Sakti Ampuh Mestinya Jimatnya Tadi Tinggal Dipanggil Hei Jimat Sini Nusul Sendiri Itu pun Jika ada Yang Seperti itu Tidak Boleh Itu Tetap Syirik Sudah Menunjukkan Bahwasannya Dia itu Lemah Dia Tidak Bisa Mendatangkan Apa-apa Tidak Bisa Memberikan Faidah Menambah Kelemahan Tapi Kok Yoi Hukah Nganggu Mulai Dari Kulit Macan Kalau Tidak Kulit Macan Apa Lagi Untu Macan Kuku Macan Atau Siung Macan Kumbang Seperti Judul Ketoprak Jadi Ini Semua Adalah Termasuk Bentuk Tamimah Maka Kalau Orang Sedang Sakit Tidak Perlu Kemudian Menggunakan Tamimah Menggantungkan Hal-hal Yang Semacam Itu Kalau Tidak Sakit Juga Tidak Boleh Tidak Sakit Tidak Boleh Sakit Pun Tidak Boleh Nah Kalau Untuk Orang Sakit Itu Biasanya Ada Yang Punya Keyakinan Yang Aneh Tidak Boleh Dipotong Rambutnya Kecuali Kalau Sudah Sudah Apa Biasanya Sudah Sudah Meninggal Wah Ini Tekan Sepiru Rambutnya Misalnya Tidak Boleh Dipotong Rambutnya Kalau Belum Sunat Misalnya Ini Tuntunan Dari Mana Sehingga Tidak Perlu Hal-hal Yang Semacam Itu Maka Nabi Mengatakan Dan Jika Engkau Meninggal Dunia Sementara Masih Mengenakan Tamimah Tadi Mengenakan Cimat Cimat Tadi Maaf Lah Taabada Maka Kamu Tidak Akan Beruntung Selama Lamanya Jadi Nabi Menyebutkan Itu Termasuk Kelemahan Bukan Kekuatan Kemudian Nabi Menyebutkan Kalau Mati Dan Masih Menggunakannya Maka Maaf Lah Taabada Kamu Tidak Akan Beruntung Selama Lamanya Maka Rugi Kalau Kita Kemudian Berubat Mengandalkan Seperti Tadi Seperti Tulisan Tulisan Entah Berbahasa Arab Atau Bahasa Indonesia Atau Bahasa Yang Lain Yang Tidak Bisa Dipahami Lalu Kemudian Ditaruh Di Bawah Bantal Pernah Jumpai Yang Begini Atau Kalau Tidak Biasanya Datang Ke Orang Tua Atau Ke Orang Pintar Kemudian Dikasih Ramuan Ramuan Yang Ramuan Tersebut Kemudian Disertai Dengan Tulisan Berbahasa Arab Lalu Disuruh Direndam Untuk Diminum Maka Yang Semacam Ini Juga Tidak Boleh Untuk Dilakukan Jadi Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Yang Sesuai Tuntunan Kalau Sakit Berubat Dengan Obat Obatan Yang Memang Itu Sebagaimana Tadi Yang Kita Sampaikan Tidak Melanggar Kepada Aturan Syariat Kadang Kadang Bapak Dan Saudara Sudah Ditimpa Musibah Sudah Sakit Mestinya Hendaknya Berdoa Kepada Allah Tapi Malah Berdoanya Kepada Yang Lain Lain Pada Saat Mau Meninggal Malah Minta Sama Kol Buntet Kol Buntet Itu Apa Saya Tidak Begitu Paham Jadi Ini Di Antara Yang Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Bahwasannya Adalah Satu Kelemahan Bapak Bapak Saudara Yang Berbahagia Yang Di Rumah Tidak Allah Sallallahu Sallam Berikutnya Berikutnya Adalah Di Antara Sebagian Cara Kita Berubat Sebagaimana Yang Dituntunkan Nabi Sallallahu Sallam Jadi Di Antara Cara Yang Dituntunkan Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Berubat Beliau Meletakkan Sakitnya Meletakkan Tangannya Jadi Beliau Meletakkan Tangan Beliau Alal Marit Kepada Orang Yang Sedang Sakit Jadi Beliau Meletakkan Tangannya Kepada Orang Yang Sedang Sakit Waya Kul Kemudian Berdoa Jadi Ini Dituntunkan Silahkan Kalau ada Orang Yang Sakit Letakkan Tangannya Pada Yang Sakit Tadi Lalu Kemudian Berdoa Di antara Doanya Adalah Allahumma Rabbannasi Adhibil Baqsa Ishfi Antasyafi La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'a La Yugadiru Sakomah Jadi Bisa Ditempelkan Di bagian Yang Sakit Atau Bisa Diusap Usap Lalu Kita Berdoa Seperti Itu Atau Juga Sebagaimana Yang Disebutkan Nabi Sallallahu Yang Lain Do' Yadaka Ada Orang Yang Mengadu Kepada Beliau Kalau Sedang Sakit Lalu Nabi Mengatakan Do' Yadaka Letakkan Tanganmu Alalladhi Ya'lam Kepada Tempat Yang Sakit Min Jasadika Dari Jasadmu Dari Badanmu Jadi Jadi Nabi Nabi Perintahkan Meletakkan Tangan Pada Yang Sakit Dari Badannya Wakul Dan Katakanlah Bismillah Wakul Sabah Amar Rod Jadi Setelah Mengucapkan Bismillah Lalu Ucapkanlah Sebanyak Tujuh Kali Apa Yang Diucapkan Tujuh Kali Ini bisa dibaca Sebanyak Tujuh Kali Ini diantara Yang dituntunkan Oleh Nabi Sallallahu Ketika Kita Sedang Sakit Jadi Ini Sangat Simple Mudah Dihafal Dan Bisa Kita Praktikan Artinya Di dalam Berdoa Semacam Ini Sebenarnya Setiap Kita Bisa Berdoa Namun Demikian Memang Kadang-kadang Kita Perlu Pula Untuk Minta Kepada Orang Lain Untuk Mendoakan Kita Sebagaimana Imam Muslim Meriwayatkan Juga Bahwasannya Nabi Sallallahu Alhi wassalam Pada Saat Sakit Pada Saat Itu Dirukyah Oleh Malaikat Jibril Jadi Malaikat Jibril Itu Merukyah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Kalau Nabi Yang merukyah Malaikat Pernah Pula Bersama Dengan Aisyah Radiyallahu Anha Jadi Aisyah Jadi Aisyah Yang Merukyah Ketika Beliau Sallallahu Alhi wassalam Sakit Parah Maka Diantara Bacaannya Adalah Bismillah Arqik Mingkulli Syai'i Yudhik Mingsharrikulli Nafsin Aw'aynin Hasidillahu Yashfik Bismillah Arqik Ini diantara Variasi Bacaan Nanti Masih Banyak Variasi Bacaan Bacaan Yang lain Yang bisa Dibaca Pada Saat Orang Sedang Sakit Jadi Masih Banyak Variasi Bacaan Bacaan Yang lain Ini Adalah Sebagian Dari Contohnya Saja Kalau Memang Tidak Bisa Boleh Pakai Bahasa Indonesia Ya Allah Sembuhkan Sakit Saudara Saya Ini Jadi Sambil Dipegang Mohon Sama Allah Untuk Disembuhkan Sakitnya Karena Bisa Dengan Bahasa Apa Saja Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Arab Boleh Tapi Jangan Pakai Bahasa Yang Kemudian Membuat Fitnah Orang Jadi Kita Ini Orang Indonesia Orang Jawa Orang Yang Di Tempat Kita Orang Bahasa Inggris Ini malah Menimbulkan Fitnah Wah Lindung Aneh Atau Karena Baru Pulang Dari Korea Jadi TKI Lalu Kemudian Wah Rukyah Kan Tidak Harus Pakai Bahasa Arab Lalu Lindung Bosa Korea Ini malah Menimbulkan Fitnah Ini Ya Boleh Tidak Ya Prinsipnya Boleh Berdoa Pakai Bahasa Apa Saja Tapi Jangan Sampai Kemudian Malah Menimbulkan Fitnah Ini Aliran Ilmu Apa Ya Dikira Aliran Ilmu Nanti Padahal Doa Yang Syari Baik 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 Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Berbahagia Yang Dirahmat Allah Subhanallah Kita Masih Lanjutkan Lagi Di Bab Ini Karena Di Bab Prak Kematian Ini Nampaknya Tidak Bisa Kita Selesaikan Dalam Waktu Satu Kali Pertemuan Yang Berikutnya Jawa Zul Istidbab Bolehnya Untuk Berobat Al Kafiri Wal Mar'ah Kepada Orang Kafir Atau Berobat Kepada Orang Yang Berlainan Jenis Berlainan Jenis Itu Maksudnya Bukan Apa Ya Maksudnya Jenis Kelamin Jadi Lagi Lagi Sama Barem Puan Jadi Dalam Pengobatan Ajma'al Muslimun Ala Jawazi Jadi Para Kaum Muslimin Sudah Sepakat Bolehnya Mudawat Kafir Jadi Berobat Kepada Orang Kafir Kalau Itu Aman Bagi Orang Muslim Jadi Selama Memang Aman Itu Tidak Mengapa Berobat Kepada Orang Kafir Dengan Catatan Aman Aman Itu Artinya Pada Saat Kita Berobat Tidak Dibisiki Dengan Doa Doa Versi Mereka Tidak Ditempeli Dengan Identitas Identitas Keagamaan Mereka Tidak Kemudian Dituntun Dengan Lafat Doa Mereka Itu Kalau Begitu Tidak Aman Namanya Jadi Hanya Sebatas Melakukan Pengobatan Medis Yang Ilmiah Maka Itu Tidak Mengapa Itu Masih Dalam Kategori Aman Demikian Pula Bolehnya Lagi-lagi Mengobati Perempuan Atau Sebaliknya Atau Perempuan Mengobati Lagi-lagi Dalam Keadaan Darurat Jadi Boleh Lagi-lagi Mengobati Perempuan Perempuan Mengobati Lagi-lagi Dalam Keadaan Darurat Tapi Bukan Pijet Ini harus Disampaikan Ini Jangan Sampai Nanti Salah Kaprah Jadi Boleh Dokternya Lagi-lagi Memeriksa Pasien Perempuan Kalau Memang Darurat Yang Dokter Ahlinya Lagi-lagi Sementara Pasiennya Perempuan Tidak Masalah Atau Juga Pasiennya Lagi-lagi Tapi Kemudian Dokternya Perempuan Yang Tidak Masalah Kalau Memang Dia Adalah Ahlinya Dan Spesialisnya Dengan Catatan Darurat Kalau Ada Pilihan Lagi-lagi Ya Kalau Kita Lagi-lagi Pilih Lagi-lagi Kalau Ada Pilihan Perempuan Kalau Kita Perempuan Milih Perempuan Lagi-lagi Raiso Milih Adanya Cuma Itu Anjuk Pie Ya Oh Gitu Malah Saya Baru Tahu Pasien BPJS Tidak Bisa Milih Malah Baru Tahu Karena Saya Tidak Punya BPJS Tidak Tahu Saya Jadi Ini Informasi Baru Bagi Saya Tidak Tahu Bener Tidak Bisa Milih Oh Yang Kis Tidak Bisa Milih Oh Ya Saya Tidak Tahu Kota Allah Saya Biasanya Kalau Berobat Itu Bisa Milih Tapi Saya Tidak Punya BPJS Tidak Punya Kis Itu Bisa Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang dirumat Allah Sebagaimana Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Minta Bantuan Sebagian Kaum Musyrikin Di dalam Sebagian Urusan Beliau Ini Di antara Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Menunjukkan Tidak Mengapa Minta Kepada Orang Kafir Untuk Mengobati Kita Kalau Memang Orang Kafir Ini Orang Yang Ahli Dengan Catatan Aman Kalau Tidak Aman Tidak Boleh Atau Juga Wakanan Nisa Sohabah Dulu Istri Para Sahabat Itu Mereka Punya Keahlian Pula Punya Keahlian Di dalam Ilmu Pengobatan Untuk Mengobati Orang Orang Yang Terluka Fil Jihad Di dalam Jihad Ala Ahdi Rasul Di zaman Rasul Sallallahu Sallam Jadi Banyak Para Perempuan Istri Istri Para Sahabat Dahulu Pada Saat Perang Itu Ikut Dengan Suaminya Disinilah Hebatnya Istri Para Sahabat Hebatnya Istri Nabi Suaminya Perang Itu Tidak Takut Malah Ikut Itu pun Kalau Istrinya Lebih Dari Satu Mereka Diundi Untuk Ikut Perang Kira-kira Kalau Istri Zaman Sekarang Suaminya Mau Perang Begitu Kira-kira Dia mau Ikut Apa Nggak Istrinya Kayaknya Berat Mau ikut Kalau Kemudian Istrinya Lebih Dari Satu Kira-kira Mau Diundi Atau Malah Saling Mempersilahkan Monggo Sing Meluk Wey Dik Kemudian Yang Istri Mudanya Bilang Monggo Yang ikut Jendengan Mawan Mbak Karena Istrinya Lebih Dari Satu Nggak Usah Diundi Aku Tak Ngalah Tapi Begitulah Istri Nabi Istri Para Sahabat Itu Pada Suaminya Berangkat Perang Itu Ikut Dan Ternyata Mereka Ikutnya Bukan Sekedar Ikut Tetapi Berada Di Garis Belakang Mengobati Para Pejuang Visabilillah Yang Terluka Jadi Istri-istri Sahabat Istri Nabi Itu Punya Pemahaman Yang Cukup Tentang Masalah Pengobatan Sehingga Menunjukkan Tidak Mengapa Lagi-lagi Berubat Kepada Perempuan Atau Sebaliknya Dalam Kondisi Darurat Demikian Pembahasan Kita Untuk Saat Ini Insyaallah Kita Lanjutkan Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Masih Membahas Tentang Pra Kematian Atau Pada Saat Mendampingi Orang Yang Sedang Sakit Kita Masih Ada Beberapa Topik Nanti Seperti Diantaranya Mengenai Masalah Talkin Kemudian Pada Saat Wafatnya Dan Seterusnya Insyaallah Kita Cukupkan Sekian Subhanallah Mabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Antah Astagfir Kau Wa Atuh Bulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh